Sabtu malam, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan arus mudik di pelabuhan feri Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Menhu memfokuskan peninjauan pada perlengkapan untuk mengikat kendaraan di dalam kapal feri atau lesing. Keberadaan lesing sangat penting mengingat cuaca buruk kerap terjadi di Selat Bali, sehingga dapat membahayakan muatan kapal. Nah kalau saya lihat tadi, memang harus ada evaluasi terhadap lasing atau pengikatan truk-truk yang dalam kapal. Karena kan kita tidak tahu satu kondisi tertentu itu apakah tenang, apakah ada ombak. Ya kalau sekarang mungkin tidak ada hujan, tidak ada ombak, oke. Perintah Menteri Perhubungan ini langsung ditanggapi di rut PT ASDP Indonesia Ferry Faik Fahmi. Pihaknya akan lakukan evaluasi keberadaan lesing kapal. Intinya sih gini, kita mengikuti aturan yang ada dari PM30 tahun 2016 ya, ketentuan mengenai lasing. Itu kan satu hal yang mandatori, wajib. Apalagi menjelang lebaran tahun ini, faktor keselamatan harus menjadi prioritas pertama. Nah jadi itu sudah kita mintakan ke seluruh teman-teman di cabang untuk memastikan bahwa ketentuan itu diterapkan dengan baik. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi merupakan objek vital utama penyeberangan yang menghubungkan Jawa menuju Bali dan sebaliknya. Saat musim lebaran dan mudik, volume penggunaan jasa penyeberangan ini mencapai 10 ribu orang dan 5 ribu kendaraan perharinya. 32 unit armada kapal telah disiapkan dengan trip perjalanan mencapai 525 kali sehari. Sementara lonjakan pemudik asal Pulau Jawa menuju Sumatera di Pelabuhan Merak mulai terlihat. Bahkan sejumlah pejalan kaki harus berdesak-desakan untuk masuk ke dalam kapal. Hingga kini belum ada larangan bagi truk ekspedisi untuk beroperasi sehingga mengakibatkan kepadatan di dermaga Pelabuhan Merak. Imbasnya kendaraan harus mengantri hingga satu jam. Sejak Sabtu malam pihak SDP Pelabuhan Merak mengoperasikan 31 kapal Roro dengan menggunakan enam dermaga. Diperkirakan kepadatan masih akan terjadi hingga minggu pagi. Mahfud Sunarji, Iman Santosa, laporkan untuk NET.